Intro So, welcome Kwanda Friends to our class and today we will learn IELTS reading ya Apa kepanjangan dari IELTS yang belum join kemarin-kemarin IELTS itu adalah International English Language Testing System ya Nah, hari ini lesson adalah IELTS Section Reading ya dan kenapa kita ambil tes IELTS atau belajar IELTS adalah tes yang menentukan apakah kita bisa bahasa Inggris atau tidak ya yang paling populer juga di dunia Ada alternatifnya juga TOEFL, IELTS ya Jadi untuk IELTS sendiri adalah tes untuk mencerminkan bagaimana Anda akan menggunakan bahasa Inggris di tempat kerja, di tempat-tempat, atau di tempat tinggal yang ada lingkungan berbahasa Inggris ya Jadi menentukan kompetensi kalian semua Jadi hari ini lesson, hari ini kita akan belajar mengenai questions in IELTS Reading ya Pertanyaan-pertanyaan yang biasa digunakan di IELTS Reading seperti apa formatnya juga seperti apa ya akan ada passage atau comprehension seperti itu di mana ada cerita dan kita harus membacanya dengan baik dan benar dan setelah itu ada summary completionnya juga ya dari cerita yang sudah dibaca dan kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan di berbagai format Jadi kita akan belajar juga strategi untuk menjawab pertanyaan dari passage yang kita sudah membaca summary completionnya juga akan terdiri dari TFNG Apa itu TFNG? T adalah untuk true, true artinya benar ya, statement atau kalimat dari passage itu adalah benar ya, ada di passage tersebut kalau false artinya salah ya, berarti tidak sesuai kalau ng adalah not given, tidak diberikan di passage atau di cerita tersebut ya, jadi kita tidak bisa bilang apakah itu benar atau salahnya And then, seperti biasa kita akan mempunyai example dan practice untuk menentukan bahwa kita sudah mengerti apa yang sudah kita belajar Contoh-contoh yang biasanya ada di test IELTS di section reading tersebut Nah, untuk yang lain yang ada pertanyaan atau along the way bisa masukkan di sesi Q&A juga And seperti Sita bilang nanti untuk passage readingnya boleh raise hand Dan nanti saya akan pick juga ya, yang bisa membaca And then, kalau benar atau salahnya, we will learn together ya Kalau salah, akan saya perbaiki juga So that you can become better And kalau it's correct, then very good Nah, apa itu summary completion? Biasanya akan ada table, ya, ada table And then ada short-short sentence Artinya sentences yang pendek Yang terdiri hanya satu atau dua kata saja ya Nah, strategi untuk menjawab pertanyaannya adalah Kita harus membaca statement question-nya, kalimat tanya yang ada Terus kita harus analisi juga kata-kata yang tidak ada Terus kita harus predict the class of words Kita harus memprediksi kata-kata yang cocok untuk diisi ya Kita harus, yang kedua, find the keywords in the questions Kita harus cari kata-kata kunci ya di pertanyaan itu Terus cari di passage-nya untuk menjawab Yang ketiga, kita harus scan the keywords to the reading ya Berarti sudah kita lihat kata kunci dari pertanyaan tersebut Kita cari kata kunci tersebut di passage-nya Di reading-nya akan kita coba mencari jawabannya Yang keempat, kita harus read carefully Jadi kita harus balik ke passage-nya Ke paragraph-nya kita baca yang baik dan benar Yang pasti Dan kalimat yang korespon atau yang cocok Kita dengan pertanyaannya Kita akan ambil jawaban yang baik dan benar Untuk masukkan di blank spaces-nya Oke Jadi kita akan ada summary completion task Setelah kita membaca passage dan paragraph Strategi adalah pertama Baca kalimat tanyanya Analisa kata yang tidak ada apa Terus kita akan predict Predict artinya kita akan pikirkan apa kira-kira katanya Yang kedua, kita cari kata kunci di kalimat tanya itu ya Ada beberapa kata kunci yang akan ada Nah setelah itu, kita akan ambil kata kunci itu Dan kita akan cari, scan Scan artinya kita akan lihat Satu-satu dengan cepat di paragraph-nya Dan mencari kata-kata kunci yang cocok ya Di mana, terus kita akan lihat kata yang tidak ada di blank spaces-nya Jadi kita akan baca Terus kita akan mengambil kata atau sentence yang korespon Dengan pertanyaan yang kita sedang coba menjawab Oke Jadi setelah kita menjawab Kita harus menjawab activity atau task yang diberikan Dengan satu atau dua kata saja Ini adalah salah satu contoh dari IELTS test ya Section reading seperti apa Jadi yang pertama title-nya The coconut palm L-nya itu silent Jadi kita tidak bilang palm The L is silent ya Jadi the coconut palm Oke Yang pertama Four millennia Oke Four millennia, koma Kita pause The coconut has been central to the lives Ya Sky tadi bilangnya lives Central to the lives Artinya kehidupan orang-orang pollination Of pollination and Asian people In the western world On the other hand Coconuts have always been exotic Apa itu exotic? Artinya luar biasa atau asing ya And unusual Unusual artinya tidak biasa ada Sometimes rare Rare artinya jarang Oke Saya coba lagi ya For millennia The coconut has been central to the lives of pollination and Asian people In the western world On the other hand Coconuts have always been exotic and unusual Sometimes rare Coba boleh ada yang bantu Membaca lagi ya The title And also the first Paragraph sampai kata rare Siapa yang mau Coba Dewi, Amanda Saya pak The coconut palm For millennia The coconut has been central to the lives of pollination and Asian peoples In the western world On the other hand Coconuts have always been exotic and unusual Sometimes rare Okay Very good And unusual ya And unusual Okay Very good Yeah Thank you Caca boleh bantu baca dari kata The Italian sampai end paragraph ya Even romance Okay Kak Thank you The Italian merchant traveler Marco Polo apparently saw coconut in South Asia in the late 13th century And among the mid 14th century travel writings of Sir John Mendeville There is mention of great nuts of Yende Great nuts of India Today Today image of palm rigid tropical beach are glitched in the west to sell holidays Chocolate bars, busy drinks, and even rummage Okay thank you Caca Boleh saya benerin ya beberapa kata Okay Oh iya boleh The Italian merchant traveler ya Ini namanya traveler Marco Polo Ini apparently Apparently Okay The Italian merchant traveler Marco Polo apparently saw coconut in South Asia in the late 13th Yeah Thirteen Terus ditambah te-nya Thirteenth century And among the mid Yeah Ini mid Fourteen Fourteenth century Travel writings of Sir John Mendeville There is mention of great nuts of Yende Today Images 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 of palm fringed Ya ini palm fringed Tropical beaches are cliches Ya karena ada di atas i-nya ada Ada kayak kutip ya Jadi should Ini C, H-nya should Klishes In the west to sell holidays Chocolate bars, fizzy drinks And even romance Ini romance Ya C-nya seperti S Romance Okay Okay kak Thank you Okay kalau enggak yang last paragraph Kak Janem ya yang membaca Biar kalian semua bisa mendengarnya And then we can work Kita bisa mencoba untuk membuat eksersis yang disini Inside the shell Are the nutrients Endosperm Needed by the developing seed Initially The endosperm is a sweetish liquid Coconut water Which is enjoyed as a drink But also provides the hormones Which encourage Encourage other plants to grow more rapidly And produce higher yields As the fruit As the fruit matures The coconut water Gradually solidifies To form the brilliant White Fat-rich Edible Flesh Dried coconut flesh Copra Is made into coconut oil And coconut milk Which are widely used in cooking In different parts of the world As well as in cosmetics A derivative of coconut fat glycerin Acquired strategic Ya Jadi kita akan mencoba menjawab ya Yang ini Ada kata trunk Dimana kita bisa lihat kata trunk Ya Coba kita scan Part trunk up to 30 meters Ya Kita lihat Jadi yang pertama kita membaca pertanyaan Trunk up to 30 meters Oke kita cari Yang disini Apakah ada kata trunk Kita scan Paragraph 2 miss Very good Paragraph 2 which line Line 1 2 or 3 3 3 mom Very good So disini ya The coconut palm Has a smooth slender grey trunk Kita sudah ketemu trunk Yang kedua descriptionnya Up to 30 meters Ada juga Oke Nah the next one Berarti dekat-dekat sini Ada kalimat juga Timber for houses Coba kita lihat Disini ada ya Timber for building houses And it's increasingly being used As a replacement for endangered hardwoods In the furniture construction industry Ya Jadi Timber for houses And the making of what? Furniture Furniture adalah Seperti lemari Oke Jadi ini adalah kata yang bisa masuk ke sini Timber for houses And making of Furniture Oke Yang kedua Leaves Up to 6 meters long To make brushes Ya Yang ini Kita perlu isi yang blank ini Ada flowers Coba sih Dimana kita bisa cari kata flowers Can anyone Let me know Kata flowers ada dimana Paragraph 2 Second paragraph Which line Number One Two Last line The last line Gak ada The second last line Gak ada The third last line There are flowers Okay Flowers And then descriptionnya At the top of the trunk Ada ya At the top of the trunk Nah Usesnya Stamps To provide Stamps To provide Sap Ada kata sap Used as a drink Ada kata drink Or a source of Source of what? Also can be used by boiling To produce A type of sugar Used for Cooking Source of cooking Cooking Very good Very good Sky Now kita coba Menjawab Yang ketiga Okay Kata middle layer Core fibers Nih hintnya disini Fiber And kata core Okay What is it used for? Can anyone answer me? Important in manufacturing Ropes Correct So the answer is Used for manufacturing Ropes Okay Nah berikutnya Inner layer Where can you find inner layer? Third paragraph Okay Where? Three lines Okay The third line ya Ada inner layer And then Nah kita sedang membicarakan Kata shell Okay So inner layer With shell Ada disini Okay Is a source of what? Three prominent eyes Surround the scene An important product Obtained from shell Is charcoal Charcoal Correct It's used for A source of charcoal Okay Nah Terus ada kata half When half When broken in half For what? Shells The shells are also used for what? Bowls 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 Yeah Bowls In many parts of Asia Iya So the answer is A source of charcoal When halved Four Bowls Okay Nah berikutnya Coconut water In the fourth paragraph Baris yang nomor berapa? Which line? Four Fourth You can also find in the second line ya A coconut water And then a drink Okay And then a source of what? The coconut water Gradually solidifies To form what? A source of Hormones Which arounds Other plants To grow Edible flesh or meat Edible flesh or meat For plants Okay For other plants As I'll go The homeless The homeless Which arounds Other plants To grow More More Which is enjoyed As a drink A source of drink As the hormones Which encourage Other plants To grow Okay 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 Nah berikutnya Yang coconut flesh Last third line Last third line Okay Very good Dried coconut flesh Dried coconut flesh And then the word Oil and milk For cooking Made into oil And milk Which are used For cooking And what? Cosmetic Cosmetic Okay So the answer Is cosmetics Yang terakhir Glycerin An ingredient The last part Acquired strategies Acquired strategies Jadi ini adalah jawaban Yang kita sudah coba ya Jadi first one Was furniture right Timber for houses And the making of furniture And then Use for a drink And a source of Sugar The third one Is ropes Yeah And then the fourth one Is charcoal Yang seperti tadi Kita sudah discuss Yang fifth Is bowls Six Is hormones Okay Seven Is cosmetics And then Eight Ada di bawah sini Ini the last paragraph Okay The answer is Dynamites Karena waktunya Sudah selesai Let's run through This one ya The other practice Jadi dari Paragraphnya Kita harus menjawab Dengan tiga jawaban Antara satu True Artinya Benar Statementnya itu Agree Atau benar Dari yang ada Di paragraph Yang kedua False Tidak benar Ya Dan tiga Not given If the information Is not there In the passage Tidak ada di Passagenya Atau di paragraphnya Ya Kita menjawab Not given Jadi kita harus Membaca Passage ini Ya paragraph ini Nanti ada statement 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 Kita harus lihat Apakah statement Di sini True Ya True artinya Benar Dengan apa yang Dikatakan di passage False False artinya Tidak pasti Atau tidak benar Ya Kalau not given Artinya informationnya Tidak diberikan Atau tidak ada Di passage berikut Oke Ya So there are three answers Kita setelah membaca Kita harus baca Statement Statementnya For example Coconut seeds Need shade In order to Germinate Ya Jadi kita harus Lihat di sini For example Coconut seeds Are able to Germinate And root Ya Jadi perlu Exposure Ya Perlu Kena matahari Untuk mereka Germinate Ya Berarti Answernya Jadi kita harus Baca And then kita harus Lihat apakah Kalimat ini Benar Salah Atau tidak Diberikan Oke Oke Terima kasih semuanya Terima kasih Kajanan Untuk malam ini Semoga kita Sehat-sehat selalu Jadi kita bisa Ketemu lagi Di lain kesempatan Selamat malam Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax